Nahas BMW seharga 2,7 miliar rupiah tabrak separator busway hingga terbalik. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi di jalan Hajat Tuti Alawiah, Jakarta Selatan pada minggu, 13 Oktober pagi. Sedan BMW itu terlibat kecelakaan tunggal sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mobil diklaim melaju dari selatan menuju utara dan menabrak separator jalur Transjakarta. Mobil itu dikendarai oleh seorang berusia 22 tahun, inisial FF. Pihak kepolisian menduga sang sopir menabrak separator pemisah jalan akibat kurang berhati-hati. Lantas menabrak, mobil tersebut diduga terhempas hingga terbalik. Dari dokumentasi kecelakaan terlihat bahwa airbag mengembang dan bagian depan kiri BMW tersebut hancur hingga roda depan kirinya terlepas. Mobil yang terlibat kecelakaan tersebut merupakan BMW M4 Competition Coupe lansiran tahun 2023. Indikator yang terlihat dari model body yang coupe, pellet M4, wheel double spoke style A26 MB color black, dan beberapa kapan lain yang identik. BMW M4 Competition Coupe merupakan versi performa tinggi dari keluarga BMW Seri 4. CD-Coupe ini bermesin 2.993 cc dengan konfigurasi 6 silinder segaris dan transmisinya 8-speed M Sport Staptronic. Mobil ini bisa menggelontorkan terhaga maksimal 510 hp dan torsi 650 nm. Bahkan mobil ini bisa melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam hitungan 3,9 detik saja.